Marturia Ministri Bapak Ibu Sudara yang Kekasih Di dalam Tuhan kita menyiapkan diri kita untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan Dimana pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Masmur pasal 104 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Kami berterima kasih untuk kebaikanmu di sepanjang kehidupan kami Secara khusus ketika Tuhan berkenan untuk waktu di pagi ini Ketika kami boleh menikmati kembali kehidupan yang Tuhan karuniakan Layakkan kami dan biarlah rohmu yang kudus mengurapi kami Sehingga kami bisa membaca, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup beriman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Masmur 104 ayat 19 sampai 21 menyatakan Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu Matahari yang tahu akan saat terbenamnya Apabila engkau mendatangkan gelap maka hari pun malamlah Ketika itulah bergerak segala binatang hutan Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa Dan menuntut makanannya dari Allah Demikianlah pembacaan Alkitab Pemasmur mengingatkan kembali tentang kisah penciptaan Bagaimana Allah menciptakan benda-benda penerang Matahari dan bulan Yang menunjukkan masa-masa yang tetap hari-hari dan tahun-tahun Tuhan menciptakan semua itu Untuk menjadi bagian yang membantu manusia dalam kehidupannya Bukan hanya manusia Tetapi seluruh makhluk hidup Manusia dan seluruh makhluk hidup dimungkinkan Untuk bisa melihat sebuah sistem dari kehidupan Ada waktu malam Ada waktu siang Yang membantu manusia Atau menolong makhluk hidup yang ada Membedakan di mana mereka beristirahat Di mana mereka bekerja mencari makan Betapa luar biasanya Allah dalam kehidupan kita Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan seluruh makhluk hidup Itu sebabnya Benda-benda penerang Diciptakan untuk menjadi bagian Dalam kelangsungan hidup manusia Tanda atau penentu waktu Alat tetapkan Agar manusia dapat mengelola waktu yang Tuhan berikan Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah Apakah kita sudah mengelola waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Terkadang ada banyak diantara kita yang belum memanfaatkan waktu dengan baik Hidupnya masih suka-suka Bahkan terkesan sewenang-wenang Dengan waktu yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Mari bersyukur untuk tanda atau penentu waktu Melalui ciptaan Allah Matahari Dan bulan Mari melakukan yang terbaik untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan Mari memuliakan Allah Dengan memanfaatkan waktu Dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini secara bertanggung jawab Waktu untuk bekerja Bekerjalah dengan rajin Waktu untuk melayani Melayanilah dengan tulus Waktu untuk bersama keluarga Nikmatilah dengan sukacita Waktu untuk beristirahat Beristirahatlah Agar sesudah itu Bisa segar kembali Dan kemudian melakukan panggilan sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus menolong kita semua Untuk memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan perkenankan Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Mari kita berdoa Kami sungguh berterima kasih ya Bapak Untuk setiap Kesempatan menikmati Berbagai karya ciptaan Tuhan Yang Tuhan nyatakan Bagi kami semua Terima kasih untuk benda penerang Yang kami yakini itu menjadi bagian dari kasih sayang Tuhan Untuk membuat kami mengerti Tentang memanfaatkan waktu Karena itu berikan kami hikmatmu Agar kami mampu mengelola waktu kami dengan baik Dan bertanggung jawab Sehingga setiap kehidupan Atau waktu yang Tuhan perkenankan Untuk menjadi bagian hidup kami Dapat kami lakukan menjadi bagian yang memuliakan Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat melakukan yang terbaik Dalam kehidupan Waktu yang Tuhan berikan Bagi kita Khususnya di sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!